Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aziz Kosasi dengan NIMS 1062-0088 Saya dari Prodi S1 Kedokteran Gigi Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjaga gigi agar tetap sehat Gigi dan mulut yang bermasalah bisa menimbulkan komplikasi serius Bukan hanya di gigi dan mulut, tapi juga di seluruh tubuh Oleh karena itu, penting bagi anda untuk selalu menjaga kesehatan gigi dan mulut Agar kesehatan tubuh secara menyeluruh tetap terjaga Cara menjaga kesehatan gigi dan mulut Yang pertama yaitu, jangan sembarang memilih pasta gigi dan sikat gigi Selain menyikat gigi secara teratur, anda juga dianjurkan untuk tidak asal dalam memilih pasta gigi Pilihlah pasta gigi yang mengandung fluorid Bahan kimia ini dipercaya mampu membantu memperkuat gigi dan mencegah gigi berlubang Selain itu, sikat gigi perlu diganti setiap 3-4 bulan Pilihlah sikat gigi dengan kepala lonjong dan kecil serta bulu sikat yang halus Sikat gigi seperti ini lebih bisa menjangkau area-area di sudut mulut dan tidak membuat busi Yang kedua yaitu, membersihkan sela gigi dengan benang gigi Meski anda telah menyikat gigi, terkadang masih ada sisa makanan di sela-sela gigi yang sulit dijangkau oleh sikat gigi Nah, untuk membersihkannya, anda bisa menggunakan benang-benang gigi Yang ketiga yaitu, jangan merokok Selain berbahaya bagi kesehatan, merokok juga bisa menimbulkan gangguan pada mulut dan gigi Seperti bau mulut, penumpukan plak dan karang gigi, serta perubahan warna gigi Merokok juga dapat meningkatkan risiko terjadinya radang busi dan kanker mulut Manfaat menjaga kesehatan gigi dan mulut Selain membuat gigi dan mulut tetap sehat, rutin memelihara kesehatan gigi dan mulut juga dapat meningkatkan kesehatan anda secara menyeluruh Baik kesehatan fisik maupun mental Berikut ini adalah manfaat dari menjaga kesehatan gigi dan mulut bagi kesehatan tubuh secara menyeluruh Yang pertama yaitu, meningkatkan rasa percaya diri Yang kedua yaitu, meningkatkan memori otak Yang ketiga yaitu, menurunkan risiko terjadinya penyakit kardiofaskular seperti stroke dan jantung koroner Yang keempat yaitu, menurunkan risiko terjadinya penyakit infeksi saluran pernafasan seperti pneumonia Baik, berikut penjelasan dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh